Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa mobil 10 roda yang tak mampu mendaki ditanjakan di Jalan Poros Trans, Sulawesi Barat, tepatnya di Dusun Takandeang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, mengakibatkan antrian kenderaan sepanjang kurang lebih 5 km. Mobil 10 roda pembuat kontainer ini terlihat tidak kuat mendaki saat berada di Jalan Menanjak. Akibatnya antrian panjang kenderaan sepanjang kurang lebih 5 km dari dua arah tak terelakkan. Kejadian terjadi sekitar pukul 5 subuh kemarin, mobil kontainer tersebut diduga melebihi kapasitas. Saat di Jalan Menaip, mobil tak mampu mengendalikan laju kendaraannya hingga menutup padat jalan. Sebelumnya warga mencoba menarik truk tersebut dengan tali besi, namun usaha tak berhasil karena tali tersebut putus. Anggota Koramil yang juga Babinsa Takandeang Suparman mengatakan, bersama warga setempat pihak keplesian dan pengendara akhirnya Jalan Poros Tapalang Mamuju bisa kembali normal setelah 6 jam lamanya setelah mobil tersebut dimundurkan ke tepi jalan. Kejadian ini mengakibatkan mobil lainnya tidak bisa lewat khususnya mobil yang berukuran besar. Karena saat kejadian banyak bis yang berukuran besar akan hendak ke kota Mamuju. Dari Kabupaten Mamuju, Tim Ainews melaporkan.